Kalau misalkan kita sudah checklist semua sampai di tahap 3 ini, namun kita belum terpanggil juga, inilah data kita itu terkunci ya oleh LPMP dan kita nggak akan dapat undangan pretes PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang pesan penting dinas pendidikan untuk persiapan PPG dalam jabatan tahun 2022. Masih patah lantai, disini dari informasi yang akan kami sampaikan ini akan bermanfaat bagi teman-teman yang selama ini bertanya ya pada kolom komentar di video saya sebelumnya yang membahas terkait tentang PPG dalam jabatan tahun 2022. Oke, sobat-sobatnya pada video ini kita akan membahas di antara yang pertama, yaitu terkait tentang pentemuan tahkiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian juga guru dalam jabatan yang tidak lulus pretes PPG tahun 2019 dan juga tahun sebelumnya, ini nanti bagaimana? Kemudian untuk guru dalam jabatan yang belum pernah terpanggil pretes PPG, ini bagaimana? Dan juga guru dalam jabatan yang lulus pretes PPG dan lulus seleksi administrasi, akan tetapi belum terpanggil PPG dalam jabatan 2021 kemarin di LPTK itu bagaimana? Dan juga guru dalam jabatan peserta PPG dan juga PLPG yang belum lulus UTN berkali-kali dan juga UKMPPG, ini langkah berikutnya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk informasi yang pertama, nah disini tidak jemut-jemunya, disini dari admin ini ingin menyampaikan ya, mengingatkan kembali, bagi teman-teman ini untuk segera saja, yaitu melakukan pemutahkiran dapodik ya, bagi guru yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Dikadakan nanti akan ada kejutan untuk sertifikasi di tahun 2022 ini teman-teman, jadi teman-teman ini harus melakukan pemutahkiran ya, yang mana untuk batas sinkronisasi di aplikasi dapodik, ini adalah maksimal, ini sampai tanggal 30 Januari tahun 2022, pukul 23 lebih 59 menit. Berikutnya teman-teman sudah mengetahui ya, dari surat edaran yang pada video sebelumnya, ini sudah saya sampaikan, yaitu untuk data-data yang perlu dimutahkirkan. Yang pertama, ini adalah TMT awal teman-teman, TMT awal mengajar, pastikan TMT awal teman-teman ini adalah mengajarnya sebelum tahun 2016, kemudian untuk riwayat pendidikan, lengkapi riwayat pendidikan terutama di bagian S1 atau D4, dikarenakan itulah nanti yang akan menjadi dasar penentuan linearitas dari teman-teman, sesuai dengan mapel yang diampu saat ini, untuk nanti bisa terpanggil peritas PPG 2022. Kemudian untuk bagian yang berikutnya, yaitu terkait tentang nomor induk kepedudukan, nah disini teman-teman, nick atau nomor KTP, pastikan ini tersinkronisasi ya di Dukcapil, pastikan nick diisi dengan benar di laman vervalptk.com.co.id, nah disini teman-teman bisa berkoordinasi ya dengan teman-teman operator sekolah di sekolah masing-masing, berkait juga tentang tanggal lahir, pastikan tanggal lahir ini diisi dengan benar ya di vervalptk, kemudian teman-teman bisa memantau informasi selengkapnya, yaitu untuk informasi selengkap dan juga untuk edaran, ini pada dapur.com.co.co.id dan juga laman resmi ppg.com.co.co.id teman-teman. Baiklah sobat-sobat ya, informasi terkait tentang pemutahkiran data peserta PPG, dan hal terkait tentang PPG tahun 2022 dari dinas pendidikan, nah disini teman-teman bisa perhatikan, yang pertama disini internet resmi teman-teman, nah disini ada teman-teman yang bertanya ya, yaitu mas yang lulus PPG ini ada beberapa orang, data diri di vervalptknya ini masih salah, ada yang nama dikasih gelar, ada salah nama ibu kandung, nah itu ngaruh button untuk penerbitan NRG nanti, kalau di alptk data nama sudah dibenarkan waktu PPG, jadi sertifikatnya sudah benar, nah tapi permasalahannya data di vervalptk ini belum benar mas, nah ini adalah teman-teman bertanya ya, kemudian dari admin dinas pendidikan, ini menjawab, data dirapodik yang belum benar, misalkan ada gelar di namanya, ini bisa diperbaiki sekarang, hal ini tidak akan mempengaruhi data di sertifikasinya nanti, karena kedua hal itu beda, kalau sertifikat full ngambil datanya dari lptk, jadi kalau teman-teman mau memperbaiki data nama didapodik itu tidak apa-apa, dan sebaiknya memang itu harus diperbaiki ya, nama full tanpa gelar, cara memperbaikinya itu adalah juga di vervalptk, nah berikutnya teman-teman, ada informasi lain, nah ini gini, intinya semua yang memenuhi syarat, ini nanti terkait ini teman-teman, terkait tentang pemanggilan perintah CPG tahun 2022 ya, intinya nanti semua yang memenuhi syarat, akan terpanggil di SIMPKB ya, nah pun bisa ikut, dia akan tidak bisa waktu pendaftaran PPG, nonton sebarkan ke teman-teman yang lain, silahkan pastikan TMT pengangkatan awal, ini setidaknya tahun 2015, ijazahnya linear ya, dengan yang diampu, inilah untuk teman-teman, informasi bagi teman-teman yang akan mengikuti pretest, teman-teman yang belum pernah terpanggil pretest PPG, atau juga yang sudah terpanggil pretest PPG, dan sudah melaksanakan pretest PPG, namun juga belum lulus ya, sampai saat ini, jadi hal terkait tentang pemutahkiran data, ini adalah hal yang sangat penting sekali teman-teman, karena untuk undangan, nanti langsung di SIMPKB melalui sistem ya, nah berikutnya, teman saya kemarin, ini ada yang pernah tanya pada saya ya, di DAPOBJIK, TMT mengajarnya pakai PNS, nah ini bagi teman-teman yang PNS ya, sudah konsol dengan Pak Landinas, katanya di siang PNS, tapi di SIMPKB beranda depannya, muncul TMT mengajar sesuai SKC PNS, 1 Juni 2014, itu nanti bisa ikut pretest, nge-hemas, nah kemudian, di sini ada di jawab ya, yaitu di menu penugasan, dimasukkan histori penugasannya tidak apa-apa, nah ini terkait tentang pertanyaan TMT tersebut, teman-teman, berikutnya untuk pretest 2019 kemarin, TMT 2015 kebelakang itu yang terpanggil, kemudian ini adalah dari teman-teman yang K2 ya, K2 itu kan menerima SKC PNS, itu tahun 2014, untuk SK yang PNS itu tahun 2016 awal teman-teman, nah di sini, ini nyatanya teman-teman ini bisa terpanggil ya, di pretest kemarin, nah ini teman-teman kemarin yang bertanya terkait tentang hal itu, ini bisa terpanggil, contohnya inilah saya dan kawan-kawan saya ya, kemarin itu terpanggil di pretest PPG, dan alhamdulillah teman-teman dan kami, ini telah lulus ya, PPG di tahun ini, nah di sini, di info GTK munculnya TMT PNS Pak, tapi di SIMPKB itu munculnya TMT JPNS, teman-teman, nah berikutnya, untuk pembenahan data ini, segera mawan bagi yang belum ya, baik itu yang tidak lulus pretest, pretest ini silahkan dicek data diri di dapodiknya, pastikan SIMPKB ini sudah aktif, pretest tahun ini ada kejutan, kata Mas Yuan LPMP, jadi teman-teman ada informasi yang sangat penting ya, bagi teman-teman yang akan ikut pretest PPG tahun ini, ini disampaikan oleh dinas pendidikan, bahwa pretest di tahun 2022 ini ada kejutan, nah namun sampai saat ini, saya konfirmasi ke teman saya, dari dinas pendidikan, dan itu belum memberikan jawaban, apa sih dari pasar dengan kejutan, katanya kalau misalkan disampaikan sekarang, namanya bukan kejutan lagi teman-teman, nah itu jadi kita bersiap-siap ya, nah disini terkait tentang di menu penugasan, dimasukkan histori penugasan, nah ini kan disampaikan seperti itu, kemudian disini ditanyakan oleh kawan kami, lewat dapodik atau vervao PTK Mas, nah beritakan seperti itu, kemudian dijawabnya, ini adalah melalui dapodik teman-teman, kemudian terkait kawan-kawan yang di info GTK munculnya TMT PNS Pak, tapi di SIMPKB munculnya TMT CPNS, nah pastikan di menu penugasan, diunggah SK penugasan CPNS dan PNS nya ya, terus disinkronisasi, nanti di SIMPKB itu akan mengikut dapodik yang telah tersinkron, teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah melakukan ini, tapi belum sama juga, maka silakan pantau ya, biasanya itu untuk tarik data, dan juga sinkronisasi hasilnya, migrasinya itu memerlukan waktu teman-teman, oke, kemudian terkait tentang pembenahan data ini, data ini segera mawan, bagi yang belum atau yang tidak lulus pre-test ya, silakan cek di data dapodiknya, nah berikutnya teman-teman, bagi teman-teman guru dalam jabatan, yang tidak lulus pre-test PPG tahun 2019, dan juga tahun sebelumnya, dan juga bagi teman-teman yang guru dalam jabatan, belum pernah terpanggil ke pre-test PPG, yang mana misalkan disini adalah seperti ini teman-teman, yang sudah mendapatkan panggilan pre-test PPG, akan tetapi dinyatakan tidak lulus di pre-test PPG ini, maka teman-teman nanti yang penting, itu dilakukan pemutahkiran data untuk gurunya ya, nah sesuai dengan edaran dari kamriput kemarin, maka nanti teman-teman akan terpanggil di SIMPKP-nya masing-masing, jadi kita selalu pantau akun SIMPKP kita, bagi teman-teman yang tidak lulus dan belum pernah dipanggil, kalau menurut syarat ini nanti data kita sudah benahi, maka disini kita akan terpanggil secara otomatis, nah ini bagi teman-teman yang bertanya terkait tentang hal ini ya, berikutnya guru dalam jabatan, peserta PPG dan juga PLPG, belum lulus OTN berkali-kali, dan juga belum lulus UKMPPG, nah disini kita bahas dulu ya, terkait tentang UKMPPG, bagi teman-teman yang belum lulus UKMPPG, nah ini baik itu UP maupun UKIN, bagi teman-teman kemarin yang tidak lulus di gelombang angkatan 1, angkatan 2 maupun angkatan 3, itu kemarin sudah diberikan kesempatan ya, untuk mengikuti ujian retaker teman-teman, nah itu bagi yang belum lulus juga, maka teman-teman bisa pantau nanti untuk dijadwalkan pada periode berikutnya ya, nah yang tidak lulus UKMPPG kemarin, itu nanti diberikan waktu sesuai batas, untuk kita menjadi mahasiswa PPG itu kan 3 tahun ya, nanti kita diberikan waktu itu, nah kalau misalkan tidak lulus juga, kalau lulus Alhamdulillah, kalau misalkan tidak lulus juga, maka teman-teman ini masuk dalam kategori dari teman-teman yang dari PLPG-nya, ini belum lulus berkali-kali teman-teman, nah bagi teman-teman yang belum lulus UTN berkali-kali, solusinya bagaimana? nah solusinya ini adalah ada solusi dari dinas pendidikan, nah disampaikan seperti ini, yang UTN beberapa kali belum lulus, mungkin datanya akan terkunci ya, sehingga tidak bisa mendaftar pretest ini nanti, silahkan yang seperti ini nanti datang ke dinas menemui saya, nah menemui saya di sini, ini adalah teman-teman kalau di dinas pendidikan masing-masing, ini menemunya ke operator bagian CMPKB teman-teman, yang mengakomodir terkait tentang CMPKB, dan juga pendataan untuk sertifikasi guru, karena apa? karena kalau misalkan kita belum lulus UTN atau UKMPPG berkali-kali, ini kita harus melakukan riset data ya, nah disini disampaikan, silahkan menemui dinas pendidikan ya, nah disini, terus saya menjawab, baik pak, kemarin ada yang tanya tentang seperti itu, CMPKB yang akan buka gempa, dengan pengantar dari dinas, nanti saya buatkan, jadi prosedurnya tonton, bagi teman-teman yang tidak lulus UTN berkali-kali, dari peserta PPG tahun kemarin, atau juga tidak lulus UKMPP berkali-kali, inilah data kita, itu terkunci ya, oleh LPMP, dan kita tidak akan dapat undangan pretest PPG, solusinya, itulah kita meminta LPMP, untuk membuka gempa atau membuka kuncinya, sehingga kita bisa terpanggil untuk pretest lagi, kita memulai dari nol lagi teman-teman, dan nanti bisa menemui dinas pendidikan ya, nanti akan dibuatkan surat pengantar dari dinas, untuk LPMP itu membuka gempa-buknya, nah, ini, kalau gempa-buknya sudah dibuka, itu terus daftar pretest, kemarin ada yang sudah terbuka gempa-buknya, tapi terus diem aja, tidak dapat nilai ya, dikira yang sudah 3 kali UTN, dibuka gempa-buknya, terus bisa daftar PPG, jadi mohon maaf, semua tetap lewat jalur pretest, nah ini tuh bang, sebenarnya dikasihkan, teman-teman yang sudah sepuh-sepuh, atau 4 kali PLPG, atau UTN, belum lulus, ya bersyukur maafan semua, sesuatu banget ya, yang sambung lulus, apalagi yang PNS baru-baru, ya semoga semakin banyak yang lulus ya, di tahun ini, nah ini teman-teman, bagi teman-teman yang, tidak lulus UTN berkali-kali ya, maka saat ini, momentum kewakuan itu, untuk mengambil langkah, supaya nanti bisa dipanggil ya, untuk pretest PPG di tahun ini, berikutnya, guru dalam jabatan lulus pretest PPG, dan lulus seleksi administrasi, tapi belum terpanggil PPG dalam jabatan di LPTK, nah misalkan, disini kita berikan simulasi, yang seperti ini teman-teman, dari sini, mungkin ada teman-teman, yang seperti ini ya, kita sudah, proses kepesertaan kita, kita sudah dinyatakan, lulus seleksi akademik, atau pretest PPG, di tahun 2019, atau di tahun-tahun sebelumnya, kemudian kita disini, seleksi administrasi juga sudah kita lakukan, konfirmasi kejadian sudah kita lakukan, tapi di penetapan peserta, disini kita kehabisan kuota, nah ini sama halnya, dengan ini teman-teman, dengan disini, kalau misalkan disini silang, nah ini, disini juga silang, nah disini kalau misalkan disini, disini oke, nah ini ya, kita sudah seleksi ini, maka disini kita, lihat untuk kuotanya sudah habis, maka kita bisa kembali melihat, pada peraturan yang mengatur tentang kuota ini, kalau misalkan disini teman-teman, disini sudah lulus seleksi akademik, tapi disini masih silang, 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 karena kita lupa, tidak memantau akun SIMPKB secara berkala, maka teman-teman, yang sudah lulus seleksi akademik, nanti tinggal menunggu panggilan, untuk di SIMPKB-nya, jadi untuk momentum saat ini, kita harus sering-sering melihat ya, untuk akun SIMPKB kita, kalau misalkan kita sudah checklist semua, sampai di tahap 3 ini, namun kita belum terpanggil juga, atau belum ditetapkan peserta, coba disini kita cek informasinya, nah disini untuk lebih tepatnya, disini kita bisa memantau pada pasal ke-12 teman-teman, yang mana disampaikan, yaitu, dalam hal calon mahasiswa program PPK dalam jabatan, yang lulus seleksi administrasi, dan juga lulus kemampuan akademik, akademik ini adalah, melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka Direkturat Jenderal berwenang, untuk menentukan prioritas ya, prioritasnya, ini berdasarkan masa kerja, berdasarkan usia, kemudian berdasarkan urutan tahun lulus seleksi administrasi, kemudian geografis, dan juga perolehan nilai, jadi bagi teman-teman, yang bertanya terkait tentang itu, maka teman-teman bisa pantau seterus, untuk akun SIMPKB secara berkala, karena disini terkait juga tentang, kuota, dan juga prioritas teman-teman, oke, demikian semua-semuanya terkait tentang informasi ini, semoga bermanfaat ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,